Intro Oke halo guys, welcome to my video Inilah video Q&A kedua gue Setelah setahun lamanya yang gue bikin yang pertama Dan masih gue pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan Seputar kuliah di Amerika Walaupun gue sekarang udah berdomisili di Lipocikarang Kota terlengkap di Timur Jakarta Dan memang gue minta maaf banget Beberapa pertanyaan ini tuh udah ditanyain setahun yang lalu One year ago, one year ago Dan mungkin buat kalian yang udah tanya pertanyaan ini pun Nggak nonton video ini, cuma Yaudah lah ya, mau gimana lagi? Cuma paling nggak Dengan gue menjawab beberapa pertanyaan ini Siapapun yang nonton video ini dan pengen kuliah di Amerika Bisa kebantu sedikit atau banyak gitu Oke langsung aja jawab pertanyaan yang pertama Dari Lucy Lim, ya kan Hai, aku YouTuber Indo yang juga tinggal di Amerika Besarnya di Amerika sejak umur 10 tahun Oke, gue di SFB area Tapi dulu sekolah di Illinois By the way, did you try applying for jobs in the US? 2, before going back to Indonesia Jawabannya lah, nggak sama sekali Memang pertamanya planning untuk pengen nyobain OPT dulu Atau bekerja di Amerika setelah gue kuliah Paling nggak setahun sampai tiga tahun gitu Tapi ada sebuah perubahan rencana Akhirnya gue decide, gue nggak apply sama sekali Bahkan gue nggak apply untuk OPT tuh Yang harus bayar 400 dolar Selesai kelas gue yang terakhir Gue sempat ambil gap sebulan untuk just refreshing doang di US Dan gue langsung capcus balik ke Indonesia Oke, pertanyaan kedua Wanda Suho Gini bang, kalau soal mengajukan visa studentnya ke Amerika Apakah harus membayar uang kuliah selama setahun di universitas tersebut Agar visanya bisa diterima? Jawabannya lah, tidak Lo nggak perlu bayar setahun untuk universitas tersebut Tapi lo memang harus provide informasi tentang bank account lo Atau apa ya namanya, tabungan lo gitu loh Paling nggak lo bisa tunjukin bahwa lo mampu untuk membiayai diri lo disana Atau siapapun yang nanti akan membiayai lo disana Misalnya orang tua lo Itu lo perlu tunjukin akun banknya atau tabungannya bokap atau nyokap lo Sebagai proof atau bukti bahwa kalian punya dana yang cukup Untuk lo masuk sekolah disana Bayar biayanya Sampai lugus Jadi nggak perlu bayar dibuka Ada administration fee dan uang masuk sekolah ada Cuma lo nggak perlu bayar setahun penuh gitu Kalau nggak bangkrut bro Oke Dari Agnes Feodora Hai ko, tips GPA bagus dong Sama gimana caranya bisa diterima uni bagus Kalau dari komkol What is komkol ya? Oh ya ampun, community college oh my god Sorry, 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 sorry Gue kenapa gap tech banget ya Oke, oke, kalau dari komkol Tips GPA bagus Terus pertama pastinya Belajar dong Ya belajar dong Tidak ada cara lain untuk mendapat GPA bagus Selain daripada ya belajar Dan ketika ujian ya kerjakan dengan sepenuh hati Persiapkan dengan sepenuh hati mental Kerjakan tugas on time Jangan mohon-molor Pasti GPA-nya terarah lah Paling nggak Minimal B or B minus Terus gimana caranya bisa diterima uni bagus Kalau dari community college Nah, ada beberapa uni bagus Itu memang yang dia requirement-nya Bukan cuma GPA lo bagus Atau nilai lo bagus Tapi juga lo harus aktif Ikut kegiatan organisasi-organisasi Yang ada di dalam community college lo Biasanya kayak UC Berkeley Kemudian ada uni-uni besar Seperti UW kalau di Seattle itu ya Suka banget ambil mahasiswa Atau ambil pelajar yang aktif Ikutin organisasi Selama dia ada di community college Jadi itu mungkin Salah satu hack-nya gitu ya Gimana caranya masuk ke uni yang bagus Alright Kenapa nggak kerja di US bang? Nah ini jadi pertanyaan yang lumayan Paling banyak ya Ketika gue share Go for good dan lain sebagainya Dan gue sekarang ada di Indonesia Banyak orang tanya Kenapa lo nggak coba kerja di Amerika? Gue memang pengen bro Pertamanya gue udah jadwalin itu Setelah gue lulus Gue pokoknya mau kerja Bahkan di Q&A pertama gue Gue bilang itu actually Nanti Mei gue bakal lulus Mei 10 Tapi gue bakal cari kerjaan dulu disini Jadi gue nggak langsung for good Tapi gue mau cari pekerjaan dulu disini See? Tapi memang ada beberapa perubahan rencana Karena satu dua hal yang Sedikit private memang Tapi memang Gue udah doain juga sih Dan akhirnya gue yakin Bahwa oke setelah gue kelar Kelas terakhir gue Gue mau istirahat doang sebulan And then gue mau langsung cap just ke Indonesia Jadi alasannya emang sedikit private Dan hasil pergumulan doa Sedikit mengecewakan ya jawabannya Tidak ada alasan lain guys Saran gue justru buat kalian yang Udah kuliah di Amerika Kalian harus ambil kesempatan disana Itu menurut gue kesempatan kali seumur hidup gitu Dan semua pelajar internasional tuh punya kesempatan yang sama Setelah lulus Dia dikasih kesempatan untuk kerja minimal setahun Atau sampai tiga tahun Di Amerika Jadi saran gue Kalau kalian udah disana sih Manfaatkan Fajri dry mungkin Whatever Modal baut sekolah Atau modal buat sekolah di Amerika tuh berapa ya bro ya Tolong dijawab ya Tanda seru-tanda 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 Oke gini Jadi bro Fajri dry Modal buat di Amerika Let's say ya Kemarin temen gue itu Ada yang paling murah so far gue tau Dia masuk universitas tuh bayarnya 7 ribu dolar per semester Satu semester tuh sekitar 16 minggu atau 4 bulan Jadi kalian bisa bayangin dalam setahun tuh ada dua semester panjang ya kan Fall Dan juga Spring Jadi itu udah 14 ribu Kemudian di tengah-tengahnya ada semester pendek Yaitu waktu summer Itu mungkin tergantung berapa kelas yang kalian ambil sih Ya mungkin bisa 4 ribu sampai 5 ribu dolar kalian Jadi kalau kalian ambil dua semester panjang Satu semester pendek 14 ribu plus 5 ribu 19 ribu sudah setahun Itu untuk uni-nya doang Nah untuk biaya hidup Kalau kalian dapet trend yang murah Kalau di SFC paling murah kalian bisa dapet tuh Paling sekitar 700 dolar per bulan 700 dolar per bulan Itu udah paling murah Itu udah 19 ribu 700 Tapi 700 kan kali 12 kan Kalau setahun Berarti berapa tuh? Aduh oh my god Ah mat gue jelek banget lagi 7 kali 12 is 8 ribu 400 Tambah 19 ribu Itu belum makan Makan grocery paling kalian belanja Kalau kalian mau masak sendiri nih Mau hemat ya Bisa lah 200 dolar sebulan Jadi 2.400 Tambah 8.400 Tambah 19 ribu Berapa hasilnya? Ada di balong sini Ya itu kira-kira biaya Itu belum entertainment Kalian pergi jalan-jalan dengan teman Liburan dan lain sebagainya Oke pertanyaan berikutnya dari Kevin Ontario Total biaya mulai dari Indonesia Sampai ke US Termasuk biaya kuliah berapa? Tadi gue udah jelasin kan Apa perlu IELTS atau TOEFL? Ya kan? Apa persiapan sebelum sekolah di US? Oke gue mau jawab pertanyaan kedua dan ketiganya Apakah perlu IELTS atau TOEFL ya? Perlu Ya kan? Beberapa uni itu require Kalian antara TOEFL atau IELTS Cuma kebanyakan kalau di Amerika sih TOEFL sih Gue sih dulu ambil TOEFL Dan dia ada persyaratannya Minimum skornya berapa gitu Kalau nggak sesuai kraterinya dia Kita bisa ambil lagi TOEFL lagi Atau Ya kita harus ambil kelas bahasanya Yang which is itu lumayan buang-buang waktu sih Kemudian Apa persiapan sebelum sekolah di Amerika? Pastinya adalah berdoa Pastinya kalian harus belajar bahasa Inggris intense Bahasanya harus bagus dulu Sehingga waktu tes TOEFL memenuhi syarat Kalian nggak perlu buang-buang waktu Untuk ambil kelas Inggris yang cetek-cetek lagi Kemudian persiapan lain Kalau gue sih jujur Gue ikut agent Jadi semua yang beresin soal administrasi itu agent Kalian bisa ke agent Di Jakarta juga banyak Ada Alphalink Ada Vista Mereka ambil fee Berapa gitu Untuk urusin semua kalian punya File and everything Nah persiapan lainnya Paling persiapan mental ya kan Pisah dari orang tua seperti apa Pisah dari temen-temen kalian Sahabat-sahabat Pertanyaan berikutnya Dari Jahlife Willy Hai Andrew Mau tanya Waktu datang kesini Pakai visa apa Terus cara urusnya bagaimana? Kalo kesana sebagai student Pastinya kita pake Visa F1 Itu udah pasti Dan cara apply-nya Kalian harus tau dulu Mau college dimana Atau mau uni dimana Nanti itu dirurusin agent Kalo kalian pake agent Setelah itu udah selesai semua Nanti dia akan Setkan appointment Untuk interview visa Interview visa Nanti kalian dateng Ke kedubes Amerika Kalian nanti tanya-tanyain Mau ambil jurusan apa Di sana Ya kan Pake bahasa Inggris Biasanya nanya Kemudian Kalo udah oke Approve Yaudah nanti Kalian akan dikasih F1 visa Biasanya itu Untuk 5 tahun Untuk 5 tahun Untuk 5 tahun Pokoknya sampe kalian lulus lah Next Habakuk Habakuk Project Masih Kok University of Music Yang bagus di SF Ada gak? Ada Ada Gue punya 2 temen Yang talented banget Di piano Dan main selo Dia masuk SF Conservatory Of Music Tapi untuk bahasa sini Memang berat banget sih Itu kalian harus Dites dulu Dan harus qualified Bener-bener disana Yang kuliah disana Itu memang best of the best Galih Firmansyah Iya kok Kalo mau nyari kerjaan di SF Gimana ya? He he Numpang tanya doang Memang kelemahannya Kuliah di Amerika itu Kalian gak bisa ambil part time Seperti kalian Di Sydney kan bisa Di temen-temen lain juga bisa Kanada juga bisa Part time Tapi kalo di US Memang gak bisa kuliah sambil kerja Kecuali kerjaan lo Ada di dalam gedung kuliah lo Misalnya lo jadi penjaga perpustakaan Kayak kasir kantin Dan whatever itu Tapi kalo memang kalian Mau bener-bener kerja yang official Ya itu ada namanya OPT Setelah kalian lulus Kalian bisa apply Untuk OPT itu Semacam visa kerjanya Untuk setahun Nah apply untuk itu Bayar 400 dolar Ngurus surat Dan lain sebagainya Ngisi semuanya Sampai itu Nanti license saya dateng Nah sembari itu Kalian apply itu pekerjaan Dengan resume Dan CV yang kalian punya Sesuai dengan major kalian Animasi ya Kalian apply ke perusahaan animasi Gitu ya Nanti terus Ya kayak biasa Seperti di Indonesia Kalian apply Nanti di approach Dari mereka Mereka minta interview Kalian di interview Kalo udah oke Ya masuk Gitu sih Basically cara cari kerjaan Di DSF Di Amerika It's the same Pertanyaan terakhir Regina F Kok Gimana kuliah di US Ngerubah mindset lu Wow Kuliah di US tuh Mungkin bukan Ngerubah mindsetnya Tapi lebih membuka Wawasan Gue tetep condong Ke tipe orang yang Konservatif gitu ya Terhadap beberapa hal Misal Kalo di US kan Sangsa liberal ya Tentang gender Tentang LGBT Dan lain sebagainya Kalo gue memang Lebih berpikir Lebih konservatif Kembali ke hal-hal Yang tradisional Tapi memang Begitu kuliah disana Itu bener-bener membuka Wawasan lu Karena begitu banyak Orang dari Seluruh penjuru dunia Itu datang disana Apalagi waktu lu kuliah Itu kan Dalam satu kelas lu aja Itu bisa ada orang Dari Korea Dari Turki Dari Arab Dari India Dari China Dari whatever Gitu berkumpul Jadi satu Jadi kalian bener-bener membuka Pengetahuan kalian Oh ternyata Di negara ini tuh Kebiasanya seperti ini Negara itu kebiasanya seperti ini Bahkan di Amerika sendiri Itu kan unik sekali Gitu Bagaimana Dia treat satu dengan yang lain Bagaimana dia Bisa lebih punya kebebasan Mengekspresikan diri Gitu kan Freedom of speech Yang bener-bener dijaga disana Bahkan Host talk show-nya Bisa ngatang-ngatain presiden Gitu Itu membuat gue Pikir bahwa Wah gila ya Ternyata disana itu Emang ya bebas banget Beberapa hal gue setuju Beberapa hal gue enggak Jadi kalau untuk Merubah mindset Sebenernya enggak terlalu sih Gue tetap pakem Berprinsip-prinsip yang jelas Tapi untuk membuka wawasan Iya banget And You will learn a lot Pengalaman yang Tidak akan pernah terlupakan Pengalaman yang Sangat berharga Begitu sih guys Jadi itulah tadi Beberapa pertanyaan Yang kalian udah tanyain Setahun lalu Atau beberapa bulan lalu Dan akhirnya gue udah jawab Terima kasih guys Sudah nonton video ini Semoga kalian terbantu Apalagi buat kalian Yang pengen kuliah di Amerika Semoga beberapa hal ini Bisa membuka insight Atau wawasan kalian Oh ternyata seperti itu Cara kerjanya Oh ternyata Andro melakukan ini Untuk itu Dan lain sebagainya Anyway Thank you guys for watching And I'll see you guys In the next video God bless you and Bye bye Sub indo by broth3rmax